Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali di channel kobe TV ke di video kali ini kita akan lihat perubahan pada legend ya setelah beberapa hari disatukan eh udah minggu mungkin ya Nah cuma ke sudah terlihat beberapa hari ini udah lumayan akur ya tapi belum begitu akur cuma sudah ada perubahan antara mereka berdua ya teman-teman Nah kalau biasanya ini legend di sini ayam petinanya ini di belakang saya ini di ujung sini ya di atas ini kadang sekarang dia udah mulai kadang satu tengkeran kadang sudah ya berdekatan seperti yang teman-teman lihat di sini nah disini kita dapat belajar dan dapat kita apa namanya ya kita cari tahu ya berarti si legend sudah mulai stabil ya teman-teman nah karena kemarin kondisinya masih kekurangan fooding ya karena memang saya nolkan ya teman-teman enggak saya kasih apa-apa cuma saya kasih apa namanya pur ya Nah seperti jangkrik roto itu enggak saya kasih otomatis dia waktu pada saya kita disatukan itu bukan mikirkan betina tapi memikirkan makanan yaitu berebut makanannya jadi dia berusaha untuk menguasai makanan tersebut ya apalah kalau kita bilang itu rakus ataupun eh gimana sih kira-kira orang baru terkurung gitu kan tiba-tiba dapat makanan enak ya Nah apalagi ini hewan ya kalau manusia tarolah masih bisa berpikir dengan jernih Nah kalau hewan ya enggak tahu ya lurus-lurus aja gitu nah jadi itulah teman-teman peng fungsinya ataupun pentingnya pemberian fooding full ya atau di jor-joran di jor bener pakannya ya tapi jangan sampai kelemah juga ya teman-teman nah fungsinya itu tadi supaya pejantan sudah siap sehat eh akan enak proses penjodohan selanjutnya teman-teman sekalian ya Nah seperti legend ini tadi udah gacor nih karena di video dia ini tahu ya dia tahu kalau saya setiap video itu males bunyi kadang makin jadi nah semenjadi kandang baru sekarang ini dia tahu gitu kalau kita lagi video coba saya pancing ya Hai apalagi kalau ada suara baru burung baru dia berusaha melawan ya Berusaha Apa namanya ya Karena teritorial dia disini Kemarin itu sempat Gimana ya Adaptasi gitu ya Diam Kemudian kadang kalau sekali ngamuk Ngejar-ngejar betina ngelampiaskannya Itu karena disebelah ini kan ada king killer ya Sarang king killer kan di aviary Aviary kan dekat dari kandang ini Jadi otomatis ini terdengar lah Suara king killer pastinya Kadang king killer juga masuk loh kesini Nah ini kandangan disini Nah King killer ini sering nyelip dari sini nih Masuk kesini ya Mau Melawan si legend Karena mungkin kedengaran suara legend kan Dicarinya sudut-sudut disini Makanya ini harus rapat ya Karena saya cuma pakai kain yang gak pakai pintu Akhirnya gitu Tumben ini Biasanya legend ini Paling Apa namanya Paling benci suara-suara Jadi dia bakal melawan gitu Nah ini gak tau nih Ini ngakir kaki satu Kenapa itu Nah jadi teman-teman sekalian Untuk proses selanjutnya Nanti akan kita lihat juga Kondisi tubuh masing-masing Jantan dan betina ya teman-teman sekalian Karena kan kita kemarin di awal Kita jor terus ya Supaya apa Supaya mereka itu Makanannya berlebih Dan tidak ada yang namanya Rebut makanan lagi Ya Nah otomatis Mungkin dengan Kondisi si legend kemarin Lagi rakus-rakusnya ya Lagi barang itu balas dendam Karena puasa Terus ya kayak kita lah Buka puasa gitu kan Mau dimakan semuanya ya Nah itu pun Bisa saja membuat Si jantanan dan betina ini Kegemukan kembali Ya Nah makanya Paling beberapa hari Atau minggu lagi Akan kita cek Apakah tubuhnya Masih stabil Apa kegemukan gitu ya Nah Satu lagi hal teman-teman Ini belum tersentuh Kroto dan Ular hongkong ya teman-teman Jadi ini masih Full jangkrik Saya kasihnya Tapi jangkriknya Tari pagi Saya lihat di kotaknya Itu masih penuh Ya Masih penuh disini Nah itu Nah si legend sering angkat kaki satu Itu Kita harus cari tahu itu teman Nah bisa saja sakit Kalau misalkan Dia ngangkat kakinya yang kiri aja Bisa jadi Kaki kirinya sakit Tapi kalau ganti-gantian Ya bisa jadi kegemukan Atau Yang apa Nyilat gitu ya Tapi kalau nyilat kayaknya enggak mungkin Kalau nyilat dia enggak mau bunyi Nah kalau kegemukan bisa aja Nah makanya Nanti akan kita Cek lagi teman-teman Jangan sampai dia kegemukan Sering terjadi Di penangkaran itu Setelah di jor Enggak dicek lagi tubuhnya Akhirnya Ngeluh Loh kok enggak produksi-produksi Udah Lima bulan Enam bulan Satu tahun Ya enggak juga produksi Ternyata ya Ngelemak tadi Karena kita kasihkan Mau Jor pakan tadi ya Supaya dia Apa namanya Stabil birahinya Taunya malah Berlebih ya Berlebih lemaknya Birahinya dapat Tapi Lemaknya juga Dapat gitu loh Makanya Ternak murah ini Semuanya itu harus stabil Ya teman-teman Enggak boleh ada yang berlebihan Oper birahi Enggak bagus Kurang birahi Juga kurang bagus Tubuhnya kegemukan Enggak bagus Terlalu kurus pun Juga enggak bagus Saya sedang-sedang saja Teman-teman Jadi Itulah pentingnya Kita itu mengecek kandang Ini saya cek ya Si lejen ini Biasanya gak acur loh Nah cuma dia ngangkat kaki kirinya Terus itu teman-teman Nah makanya Nanti akan kita cek juga Apakah kakinya itu Sakit ya Apa dia Lagi kegemukan Kalau saya prediksi ini Kayaknya sakit Karena kaki kiri terus Yang diangkatnya Tuan-tuan Gak ganti-ganti Dan kemudian Kayaknya terlihat Dia itu setiap Mau pindah tenggeran Ya itu Kayak Apa namanya Kayak males Dia mau Nampakkan kakinya itu ya Yang kiri Ya seperti ada sesuatu aja gitu Kayaknya nanti itu perlu juga Kita Cek Ya karena kesehatan Morebatu juga perlu Dipantau ya Supaya Semuanya akan berjalan dengan lancar Kalau misalkan Semuanya lancar Nah itulah Teman-teman sekalian Oh iya juga Nanti disini Kan ada bekas-bekas Ini ya Ada bekas-bekas Sarang Nah itu nanti kita bersihkan Supaya Betinanya itu Nggak ragu Ya Dan kita juga tahu Kalau misalkan Mereka ini Sudah nyusun sarang Atau belum gitu kan Nah disini Contohnya ini Sudah ada belum Ini kosong Ini gelada satu Itu satunya lagi Ya Nah jadi teman-teman Mungkin tanya-tanya Mas Nggak ada isiannya Ya murahnya disini Ya itulah teman-teman Gara-gara Saya sibuk Jadi Saya nggak nyimpan Masteran Ya Paling cuma kapas tembak Itu pun baru Kemarin ini Ya Nah jadi Entah nanti Kalau misalkan Sudah mulai aktif lagi Kita akan Siapkan isian-isian Supaya murah-murah batu disini Cerdas ini Pada hilang loh Padahal Tiga tahun Dua tahun lalu itu Cililinnya Paseh Ya kapas tembak Lovebird Nah sekarang hilang ya Karena setiap ganti bulu Saya perhatikan itu Pindah-pindah Ganti-ganti terus Suara Legend maupun Kaisar King killer Yaitu ganti-ganti terus Nah seperti King killer itu dulu Ada lebutnya panjang Sekarang nggak pernah lagi Saya dengar dia Suara lebut Karena nggak pernah diisi lagi Ya cuma nanti kita lihat aja Bagaimana selanjutnya Oke Jadi gitu dulu ya teman-teman sekalian Di video ini Mungkin Kita bisa belajar Bahwasanya Ada beberapa hal penting Yaitu Perlunya kita Lihat kondisi Murah batu kita Dan Masalah pada murah batu kita Kalau ada masalah Kita selesaikan Kalau Tidak ada Ya kita teruskan Dan terus kita gali Apa kemauan Si murah batu kita Jadi cukup sekian dulu Ya teman-teman sekalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih